Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh apa kabar anak-anak Alhamdulillah Pak semoga kalian tetap diberi kesehatan dan tetap diberikan semangat untuk terus belajar untuk terus melakukan persiapan untuk masuk perguruan tinggi negeri Oke baiklah hari ini kita akan belajar persiapan masuk perguruan tinggi negeri dengan materi atmosfer sebelumnya diantara kalian udah ada yang pernah baca tahu tahu apa itu atmosfer silahkan Hai lapisan luar bumi Pak lapisan luar Calvin ya Calvin Iya Pak Oke main ada cantik ada dia Marcella ada Faru Nisa ada Bewi Yusnita Aurora Aisy Yusli Calvin dan Fairia Yanisa juga ada ada yang lain dua orang lagi deh silahkan Atau saya tunjuk aja ya Oke silahkan Dea Marcella tolong di unmute Dea iya Pak atmosfer adalah lapisan udara yang menyelimuti atau menyelubungi bumi atau planet lain atau planet lain itu Pak atmosfer Oke terima kasih ya kemudian nggak ada planet lainnya Pak nggak ada planet lainnya Oke 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 terima kasih silahkan aurora saya Pak Oke silahkan menurut saya atmosfer itu adalah lapisan gas yang menyelimuti bumi Pak lapisan gas yang menyelimuti bumi dari permukaan sampai jauh di luar angkasa sampai jauh di luar angkasa Oke menurut saya atmosfer itu lapisan gas yang menyelimuti bumi dari permukaan sampai jauh di luar angkasa sampai jauh di luar angkasa Oke Oke terima kasih atas jawaban kalian jadi atmosfer itu lapisan udara yang terdiri dari gas kemudian debu dan yang terakhir adalah air di bumi di bumi jadi Dea planet lain itu tidak memiliki atmosfer Oke kemudian pertanyaan berikutnya adalah menurut kalian apakah yang akan terjadi kalau kita tidak punya atmosfer silakan di jawab Yusli Tamara maaf Pak kurang jelas tadi pertanyaannya pertanyaannya adalah apakah yang akan terjadi di bumi ketika tidak ada atmosfer silakan jika tidak ada atmosfer maka tidak ada yang menghalangi benda-benda luar angkasa yang akan jatuh ke bumi Hai nah udah ya Oke thank you silik kemudian Yanisa menurut kamu kalau kita nggak ada atmosfer apa sih yang akan terjadi Yanisa ada Mbak tahu sir Oke kenapa bisa nggak tahu Yanisa silahkan jawab aja Yanisa nggak tahu saya nggak tahu karena saya nggak pernah baca saya nggak tahu karena saya nggak tidak punya waktu belum pernah belajar itu Sir belum pernah belajar jadi selama ini belajar apa Oke kita review dikit ya Yanisa Citra masih Yanisa alam tombol pembahasan kita minggu lalu tentang apa silakkan udah Halo Yanisa Silahkan Yanisa Oke Yanisa menghilang Hai saya mau tanya ke Aurora Aurora minggu lalu kita belajar tentang apa sih tentang batuan Pak batuan nah Blitospare apa sedikit apa-apa aja minggu lalu tentang apa aja batuan Blitospare apa lagi Oke Dea Marcella silahkan saya Pak ya tentang Blitospare Pak terus vulkanisme seisme gempa terus itu bukannya Pak judul besar ya iya iya kan kemarin itu banyak yang saya jelasin iya banyak Pak memang disebutin Pak Oke thank you Dea yang sudah mencatat materi kita minggu lalu terima kasih juga untuk anak-anak yang lain yang kemungkinan lupa atau tidak mampu untuk mencatat materi kita minggu lalu karena kan ilmu itu kan harus dicatat jangan pernah percaya 100% terhadap ingatan kalian karena ingatan itu bisa menipu oke anak-anak oke materi kita hari ini saya share screen ya kelihatan Pak 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 oke ini adalah peta konsep yang harus kalian kuasai dalam materi atmosfer ada lumayan banyak sih ada pengertian komposisi struktur dan lain-lain tapi kalau menurut saya yang harus kalian kuasai adalah bagian yang maaf yang harus kalian kuasai itu yang ini kemudian yang ini kemudian bagian yang ini kemudian bagian yang ini kelihatan kan anak-anak yang saya tandai kelihatan Pak oke terima kasih nah di dalam mempelajari atmosfer secara garis besar ini adalah lapisan lapisan atmosfer kalau dari gambar ini ini apa aja sih yang bisa kalian tangkap maksudnya atmosfer itu terbagi atas berapa kemudian ciri spesifik apa yang terjadi di tiap lapisan kemudian kemudian dan berapa ketinggian yang kira-kira ada nggak yang bisa jelasin yang bisa jelasin ada yanisa Calvin ada Calvin ada Pak coba-coba dijelaskan ini dulu Calvin jadi atmosfer bumi itu terbagi jadi lima bagian Pak troposfer stratosfer mesosfer termosfer dan eksosfer terus troposfer itu dimulai dari permukaan bumi sampai ketinggian 10 kilometer di atas permukaan laut lalu stratosfer itu dimulai dari 20 kilometer sampai 60 kilometer mesosfer itu 60 kilometer sampai 200 kilometer termosfer itu 200 sampai 1000 terus eksosfer itu udah masuk ke ruang angkasa Pak sudah jalan-jalan terus troposfer itu tempat terbentuknya cuaca Pak nah stratosfer itu tempat apa ketinggian dimana pesawat komersil itu terbang Pak stratosfer 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 Pak oke enggak Pak di troposfer dia Pak tropos next strato strato yang di stratosfer itu dia eh saya enggak tahu itu benda apa itu Pak hai ah terus strato tadi ya oke next sudah lapisan ojon itu ada di lapisan strat stratosfer a yuk terus hmm satelit itu ada di 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 exosfer itu setelah saya Pak oke thank you Calvin ada lagi satu orang lagi deh dari gambar ini aja banyak nih materi yang bisa kita bahas ketinggian perlapisannya apa aja kemudian fenomena-fenomena apa yang terjadi di tiap lapisan tersebut nah yang dan yang paling sering masuk itu adalah ketinggiannya berapa dan fenomena apa aja yang terjadi itu yang paling sering masuk menjadi soal dalam atmosfer di bagian lapisan-lapisan atmosfer oke satu lagi ya Dea deh Dea kalau dari gambar ini kira-kira saya Dea ada ya Dea ya iya Sar ada Sar oke Dea dari gambar ini kira-kira di tiap lapisan itu fenomena apa aja yang terjadi sebentar ya kalau misalnya di troposfer itu terjadi proses cuaca kalau di statusfer itu yang terdapat lapisan ozon untuk melindungi bumi dari sinar sinar ultraviolet di mesosfer tempat meteor-meteor terbakar termosfer tempat dimana terdapat lapisan ionis ionisfer yang memantulkan gelombang radio kalau eksosfer tempat satelit eksosfer tempat satelit ya didominasi gas hidrogen oke terima kasih Dea Marsela oke saya jelaskan ya dari gambar ini aja banyak yang bisa dijelasin yang pertama itu ketinggian ini untuk ketinggian ini batas antara troposfer dengan strato itu jadi ketinggian troposfer itu 0 sampai dengan bagian ini 10 kilometer nah pertanyaannya adalah apa saja yang terjadi disitu yang pertama ini apa ini ini adalah fenomena cuaca yang kedua ini yang kedua ini kan tinggal baca gambarnya aja sih balan udara ini yang ketiga orang-orang lagu yang terjem payung kemudian ini pesawat dengan satu penumpang nah pesawat komersil itu berada di Terapasfer dan ketinggian maksimal pesawat itu di bagian trokopaus yang saya dapat infonya adalah maksimum ketinggian pesawat komersil adalah 33 ribu kaki 33 ribu kaki Berapa kilometer Silahkan Jawab Ada Bisa 33 ribu kaki Sama dengan berapa Kilometer 11 orang salah ya pak Berapa Ben Sekitar 11 pak 11 oke Kalau yang saya dapat tadi itu Dia 10,056 Itu 11 ya Masa kategori 11 ya Antaranya pak Oke berarti Satu kaki itu berapa kilometer Apa Konversi Hitungan fit ke kilometer itu Berapa 10 ribu kaki itu Satu kilometer Oh bukan Bukan 10 ribu kaki itu Tiga kilometer Maaf Tiga kilometer Satu kaki tiga meter Satu kaki berapa Tiga meter sekian pak Oke 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 Seperti itulah Intinya adalah Pesawat komersil itu Terbangnya di wilayah Troposfer Dan Paling tinggi itu di wilayah Tropopaus Kemudian Yang berikutnya adalah Dari sini Kesini Inilah wilayah Stratosfer Oke Apa aja yang terjadi Ini Tempat pesawat jet Ini radiusonde Adalah alat Untuk Mengukur Mengukur Ini fungsinya apa sih Lapisan Olsen pak Yap Lapisan olsen itu fungsinya apa sih Fungsinya itu Ini siapa Usly pak Oke silahkan Usly Ini Yang pernah saya baca ya pak Yap Jadi lapisan olsen itu Satu Menyaring suhu matahari Yang turun ke bumi Jadi gak semua Suhu matahari yang ditangkap itu Langsung Segitu Suhunya ke bumi Karena terlalu panas Jadi akan disaring oleh Lapisan olsen Terus juga Dia Menahan juga Benda-benda Luar angkasa Yang akan jatuh ke bumi Jadi gak semuanya Bakal jatuh ke bumi Karena ditahan oleh Ozon Oke oke Usly Sudah Usly Sudah pak Oke thank you Jadi anak-anak Fungsi ozon ini adalah Memfilter Radiasi Matahari Udah Itu aja Memfilter Radiasi matahari Yang Tubuh kita gak mampu Untuk menahannya Kalau tidak Ada ozon Kemungkinan kita Akan terkena Kanker kulit Atau Pembakaran kulit Karena Suhu dari panasnya Sinan matahari Yang masuk itu Sangat tinggi Nah Untuk meteor Usly Dan anak-anak yang lain Meteor itu Tidak Terbakar di ozon Tidak ada Sangkut Kautnya dengan ozon Berikutnya Kita akan jelaskan Mengenai Medcar Tadi ya Bagian yang Berikutnya Ini adalah Wilayah Mesasfer Nah Ciri yang Paling Sering Menjadi soal Adalah Lapisan Yang menjadi Penghalang Atau Perusak Meteor Yaitu Mesosfer Dan satu lagi Fenomena Awan Ada suatu Jenis awan Yang terjadi Di mesasfer Nah inilah Istilah awannya Noctilucan Clothes Jadi jenis awan Ini hanya Bisa Dilihat Pada malam hari Di Negara Berlintang Tinggi Nah Mesosfer Itu saja Kemudian Bagian Termosfer Yang ini Mesosfer Ini yang Paling Sering Menjadi Soal Adalah Terjadi Termosfer Yang paling Sering Jadi Soal Adalah Terjadinya Fenomena Aurora Oke Aurora Silahkan Jelaskan Aurora Itu apa Silahkan Aurora Ada Alora Ini Iya Pak Nah Silahkan Menurut saya Aurora Itu Fenomena Alam Yang Menghasilkan Pancairan Cahaya Pak Di Langit Malam Dari Sebuah Planet Pak Dari sebuah pelanggan. Oke, ada yang bisa memperbaiki statement Aurora. Dia dari angin matahari, Pak. Oke, Calvin. Angin matahari, ya. Angin matahari kenapa? Angin matahari yang bergeraknya sama dengan... Oke, satu-satu. Jangan keroyokan. Calvin dulu. Jadi, angin mataharinya itu kan nyampe di atmosfer, Pak. Terus, karena suatu proses tertentu, dia itu jadi cahaya di langit malam, Pak. Cahaya di langit malam. Di wilayah Ekuator ada nggak kira-kira? Di wilayah Ekuator nggak, Pak. Dia di lintang tinggi, Pak. Lintang tinggi, lintang berapa? Sampai berapa? Wilayah Kutub lah, Pak. Dan sekitar Kutub, Pak. Oke, oke. Ada yang lain. Tadi ada yang mau siapa? Aurora tadi, Pak. Oke, silakan Aurora. Lanjutkan. Dia terjadi karena interaksi medan magnetik yang dengan partikel bermuatan dipancarkan matahari, Pak. Partikel bermuatan. Oke, oke. Terima kasih. Oke, saya jelaskan. Untuk mengenai Aurora. Aurora itu hasil interaksi antara angin-angin matahari. Angin matahari ya, benar Calvin tadi. Angin matahari, kemudian dia bertabrakan dengan medan magnet bumi. Nah, hasil tabrakan tersebut mengakibatkan si angin matahari tadi menuju ke Kutub Utara dan Kutub Selatan bumi. Kemudian, ketika mereka di Kutub Utara dan Kutub Selatan, angin matahari tadi, dan bersinggungan dengan ion-ion yang ada di wilayah tersebut, sehingga terjadilah yang namanya Aurora. Nah, Aurora terbagi dua. Yang pertama, kalau dia di wilayah Kutub Utara, namanya Aurora Borealis. Kalau dia di Kutub Selatan, istilahnya adalah Aurora Australis. Nah, yang harus kalian tambahkan adalah Aurora itu tidak selamanya berwarna hijau. Bisa dia berwarna ungu, bisa dia berwarna pink, tergantung si angin matahari tadi bersinggungan dengan ion atau gas apa di wilayah Kutub tersebut. Jadi, itu pembahasan mengenai Aurora. Kemudian, eksosfer itu sudah masuk ke wilayah luar angkasa. Nah, dan biasanya lapisan-lapisan atmosfer itu hanya sampai sini saja. Eksosfer itu ke atas sudah bukan lagi menjadi bagian lapisan-lapisan atmosfer bumi. Oke, ini gejala-gejala optik di atmosfer pelangi, halo, fata morgana, kemudian aurora yang kita bahas tadi. Kemudian, kita masuk pembahasan ke iklim dan cuaca. Jadi, kalau dari pengertian slide ini, cuaca adalah kondisi anusional yang terjadi pada waktu tertentu di daerah yang tidak luas iklim itu terata cuaca. Menurut kalian, apa sih cuaca dan iklim? Silahkan. Silahkan. Saya, Pak. Siapa itu? Aurora, Pak. Ya, silahkan Aurora. Kalau iklim itu kondisi cuaca rata-rata suatu wilayah, Pak. Kalau cuaca itu kondisi atau keadaan udara yang sedang terjadi suatu wilayah? Oke, oke, oke. Terima kasih, Aurora. Jadi, kalau cuaca itu kondisi rata-rata udara pada wilayah yang relatif sempit dengan durasi waktu yang singkat. Itu istilah cuaca. Nah, kalau iklim, iklim itu kondisi rata-rata cuaca dalam waktu yang panjang, kemudian pada wilayah yang luas. Nah, untuk menentukan iklim apa di suatu wilayah, maka penelitian yang harus dilakukan terhadap cuacanya adalah paling tidak selama 30 tahun untuk menentukan wilayah atau suatu negara itu beriklim apa. Oke, kira-kira sampai sini ada nggak yang kalian tidak mengerti atau yang ingin kalian tanyakan mengenai materi atmosfer? Ada, Pak. Ada? Silahkan. Karena materi atmosfer ini banyak dan waktu kita kan hanya 30 menit. Jadi, kalau kira-kira ada yang ingin kalian tanyakan, silakan WA saja, sayang. Oke, anak-anak? Siap, Pak. Oke, silakan. Isli, ada waktu satu menit deh. Jadi, pertanyaan saya ada dua, Pak. Yang pertama, jika tadi pesawat komersil itu melewati tinggi maksimalnya itu, itu apa yang akan terjadi, Pak? Dan yang kedua, tentang Aurora tadi kan, Pak? Tadi katanya Aurora itu bisa menimbulkan warna hijau ataupun ongo. Itu indikatornya apa ya, Pak? Dia berinteraksi dengan apa ketika akhirnya menjadi warna hijau atau warna ongo yang seperti itu, Pak? Oke, oke, oke. Sudah, Miss Li? Sudah, Pak. Oke. Oke, saya ajak yang pertama ya. Kenapa pesawat, apa yang akan terjadi kalau pesawat terbang di atas ketinggian normalnya? Jadi, sama seperti kalau kita naik mobil, kira-kira kalau kita berada pada kecepatan yang sangat tinggi, maka apa yang akan terjadi? Kalau menurut saya, satu, kecelakaan. Satu, kehilangan fungsi kerja pada pesawat atau kendaraan tersebut. Dan mengalami yang namanya turbulensi udara. Jadi, turbulensi itu kayak udaranya jadi nggak menentu, kecepatan anginnya juga tidak menentu, sehingga bisa ya mengakibatkan kecelakaan pada suatu pesawat. Kemudian untuk aurora tadi, kenapa dia bisa berbeda? Seingat saya, dia gini. Kalau angin mataharinya, misalnya angin mataharinya bersinggungan dengan ion nitrogen yang ada di wilayah tersebut, maka dia akan menjadi berwarna biru, atau menjadi berwarna hijau, atau menjadi berwarna pink. Jadi, kalau spesifiknya saya lupa, Yusli. Dia yang penting adalah bersinggungan dengan gas apa yang ada di wilayah tersebut, maka akan mempengaruhi warna dari auroranya. Oke, jawaban saya seperti itu, Yusli. Baik, Pak. Terima kasih. Oke. Oke, saya rasa materi hari ini cukup karena waktunya sudah habis. Jadi, kalau ada yang ingin kalian tanyakan, silakan weakan saja saya. Dan materi hari ini, beserta soal, nanti akan saya upload di psikologi bagian SOS HUM. Psikologi bagian SOS HUM. Oke, saya tutup pembelajaran kita pada hari ini. Semoga kalian tetap sehat, tetap semangat, dan jangan lupa untuk tetap menjadi anak yang lebih baik lagi. Oke, terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Waalaikumsalam.